Gimana? Kalau di Golkar, dinaikkan atau diturunkan? Kalau saya melihat bahwa ini momentum sebetulnya. Saya bersyukur Mahkamah Konstitusi memutuskan hal ini. Ini adalah pintu masuk, entry point kita untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu kita. Jadi kita kalau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, itu nggak bisa lihat hanya satu variabel ambang batas parlimen saja. Nah misalnya kenapa kami, tadi Nisa sudah mengatakan bahwa di Komisi 2 sebenarnya di awal perode, kami itu sudah mengambil inisiatif untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu. Bahkan kami sudah melangkah jauh, sudah buat draft naskah akademiknya, kemudian draft RUU-nya. Tapi waktu itu, karena satu berbenturan dengan COVID, terus kemudian kita berhadapan dengan situasi politik yang belum favorable, akhirnya tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Nah, kenapa kami waktu itu memilih di awal perode? Karena kita menginginkan pembahasan undang-undang yang sempurna itu, itu akan lebih baik keluar dari kepentingan mendekati pemilu. Yang kedua, waktunya juga cukup panjang. Nah jadi, kalau kita ingin bicara penyempurnaan, kita harus kupas semuanya. Soal ambang batas parlimen, itu pasti akan berpengaruh ketika kita memilih sistem pemilunya proporsional. Nah, makanya saya katakan, kalau kita mau menyempurnakan, setidaknya ada delapan isu sebetulnya yang ini. Ada lima isu kontemporer. Duanya, pertama soal threshold, parliamentary threshold dengan presidential threshold. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemilunya. Tadi kita bincang-bincang, apakah memang sistem pemilu yang sekarang digunakan Indonesia ini sudah ideal? Tadi bicara tentang proporsional, pakai ambang batas, ternyata masih ada suara yang terbuang. Atau kita mau menerapkan sistem distrik, misalnya, untuk mengantisipasi itu. Atau mungkin untuk kultur Indonesia, kita sudah mulai bisa mengkaji mixed member, gitu misalnya. Kemudian yang keempat, nah ini bicara tentang penyerdahanan partai politik. Bicara tentang penyerdahan partai politik, memang nggak bisa hanya dengan parliamentary threshold. Mungkin juga harus dibicarakan tentang soal distrik magnitudenya, besaran kursi per dapil, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya sebut lima isu klasik. Ini sistem konversi suara ke kursi, yang sekarang pakai sand lag, gitu. Ini kan juga bagi sebagian besar partai sebetulnya bisa dianggap merugikan, gitu. Pembagiannya satu, tiga, lima, dan segala macam. Nah, ada hal yang lain, ini yang menurut saya lebih urgent, apa? Soal bagaimana kita mengatasi pemilu kita ini sudah mulai harus dihentikan lah praktik-praktik moral hazard pemilu itu. Money politics, political transactional, vote buying, gitu ya. Ini undang-undang kita tidak tegas bicara tentang soal itu, gitu. Kemudian yang kedua adalah soal digitalisasi dan elektronisasi tahapan pemilu. Sekarang kita rame ini soal sireka. Ya, kan? Ribut soal sireka. Kami juga di komisi dua waktu itu bilang, udahlah. Karena memang tidak ada diatur dalam undang-undang sekarang penggunaan sistem digital, ya ini nggak perlu. Sekalipun itu alat bantu, misalnya. Nah, sekarang dijakin alat bantu, jadi kisru, kan? Gara-gara ini. Jadi, barang yang haram secara undang-undang nggak ada, dan kemudian cuma jadi alat bantu, membuat jadi kisru kita. Nah, yang ketiga soal keserentakan, Mas. Kita ini kan selama ini mengagung-agungkan keserentakan itu akan membuat efisien pemilu. Ternyata enggak. Boros juga. Boros juga. Gitu loh. Nah, kita mungkin harus berpikir, apakah memang sudah yang terbaik? Pilek dan pirples itu dijadikan hari yang sama, serentak. Oke. Kemudian jaraknya dengan pilkada seperti apa. Nah, jadi, buat saya, ini blessing. Blessing. Jadi, kalau sekarang kita lagi rame ribut soal, misalnya hak angket. Hak angket kan, kita mengatakan, sebetulnya kalau hak angket itu digunakan untuk menyelesaikan pesengketa pemilu, itu tidak relevan. Oke. Tapi, ada yang bilang juga, loh inilah kita mau mengkritisi soal atau mengevaluasi pemilu kita. Itu juga bukan forumnya. Forumnya ini yang diputuskan MK ini. Baik. Nah, makanya sekarang, tergantung DPR. Kalau saya berpikir, pembahasan undang-undang pemilu itu bagusnya sesudah pemilu. Sesudah pemilu langsung di awal pemerintahan baru. Baik. Kalau Mas Darut, pandangannya gimana? Tapi, setelah jeda berikut ini saja. Kalau kuasa, siang udah semuas. Kenapa ya, Mas? Itu karena.